Intro Adab membaca Al-Gur'an yang ke-8 Yaitu di dalam memulai dan menutupnya Hendaknya orang yang membaca Al-Gur'an itu memulai dengan ta'awud Meminta perlindungan kepada Allah SWT Agar saat membaca dia bisa mendapatkan manfaat dari yang dibaca Sehingga dapat mengamalkan dan merubahnya dalam kehidupan Yaitu dengan mengucapkan Bahkan juga disunahkan untuk membaca Dan surat Al-Fatihah Itu dalam memulai Ada pun Bismillah Ada perbedaan Antara ulama Ada yang mensunahkan Baik di awal maupun di pertengahan Surat Selain surat Baru'ah Atau surat At-Taubah Selain surat Baru'ah dan surat At-Taubah Disunahkan di awal Ada yang mensunahkan di awal ataupun di tengah-tengah surat Ada pun surat Baru'ah Ada yang mengatakan Haram di awal yaitu Imam Ibn Hajar Dan makruh menurut Imam Romli di awal Di awal surat Baru'ah atau surat At-Taubah Ada pun di pertengahan Makruh menurut Imam Ibn Hajar Sunnah menurut Imam Romli Kalau Bismillah Akan tetapi salaf Di pertengahan surat Mereka tidak mengawalnya dengan Bismillah Hanya dengan Ta'ud A'udzubillahiminasyaitanirrojim Atau A'udzubillahiminasyaitanirrojim Ketika selesai Setiap kali Daripada surat Khususnya Atau setiap kali Selesai daripada membaca Al-Quran Membaca Sadagallah Waballaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allahummanfa'nabih Wabarik lanafih Alhamdulillahi Rabbil Alamin Astagfirullahal hayyal gayyum Astagfirullahal hayyal gayyum Setiap selesai Khususnya dari setiap surat Sadagallah Waballaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allahummanfa'nabih Wabarik lanafih Alhamdulillahi Rabbil Alamin Astagfirullahal hayyal gayyum Kemudian Di tengah-tengah membaca Al-Quran Ketika ia membaca Ayat tasbih Andaknya ia Bertasbih dan bertakbir Seperti Ini ayat tasbih Maka disunakan kita untuk Bertasbih Subhanallah Juga ditambah dengan takbir Allahu Akbar Sama dengan juga Kalau melewati ayat doa Atau ayat istighfar Hendaknya ia berdoa Dan meminta ampun kepada Allah Ayat doa Seperti Doa kita Pada Allah Mohon apa yang kita inginkan Apa yang kita Impikan dan yang lain Sebagainya Lewat ayat istighfar Istighfar Kemudian kalau lewat Ayat Yang Diharapkan Untuk dia miliki Untuk ia dapatkan Minta kepada Allah Menerangkan tentang surga Itu kan menjadi harapannya Minta kepada Allah Ayat rahmah Minta kepada Allah Impian Kita ingin mendapatkan rahmatnya Allah Minta Lewat Harju yang diharapkan Yang diharapkan Atau yang semisalnya Maka Allah Merzukna Atau Allah Merhamna Dan yang lain Sebagainya Sehingga dikatakan Al-Hudhaifah Salaitu Ma'a Rasul Ila Sallallahu Aleyhi Sallam Faptada'a Surat Al-Baqarah Fakana La Yamuru Bi Ayati Azab Illa Sata'adah Wala Bi Ayati Rahmah Illa Sala' Wala Bi Ayati Tanzih Illa Sabbah Katanya Hudhaifah Aku pernah Salat Menjadi Makmumnya Rasulullah Rasulullah Memulai Salatnya Dengan Membaca Surat Al-Baqarah Saat Membaca Tidak Melewati Ayat Yang menerangkan Tentang Azab Atau Murkanya Allah Kecuali Beliau Meminta Perlindungan Tidak Melewati Ayat Rahmah Kecuali Rasulullah Memintanya Tidak Melewati Ayat Tanzih Yang Mensujikan Allah Dari Kekurangan Dari Keburukan Kecuali Beliau Bertasbih Bertasbih Kalau sudah Hatam Al-Quran Maka kita Membaca Doa Dan doanya Banyak Ringannya Atau Mudahnya Gampangnya Allah Marhamni Bil-Quran Al-Azim Wajjal Huli Imaman Wanura Wahudan Warahma Allah Madzakir Nimin Huma Nasitu Wa Alimni Min Huma Jahiltu War Zukni Tilawah Tahu Ana Allaydi Wa Atrafan Nahar Wajjal Hujjatan Li Ya Rabbal Alamin Doa Umum Dulu Banyak Semuanya Hafal Kalau sekarang Kurang Dulu Anak Kecil Kecil Hafal Doa Ini Kalau Sekarang Tau No Juwarang Yang Hafal Tapi Kalau Lagu Lagu Hampir Semuanya Hafal Yang Viral Viral Wah Turung Dulu Hafal Doa Allah Marhamni Bil Kur'an Wajjal Huli Ada Diulang-ulang Jadi Hafal Semuanya Diulang